Hai guys langsung saja kita disini ingin memutorialkan gimana sih cara memasang timestore Cina di APA 71 langsung saja kalau biasanya kan putih terus seperti ini lama nggak akan bisa kebuka-buka kalau kita pasang secara biasa gitu guys langsung saja kita masuk ke tema kita paksa berhenti dulu Oke di pengaturan ini ya terdapat di pengaturan lalu kita install aplikasi timestore nya itu sampai dia tegak pasang bener Oke iya kalau kita buka langsung temanya dia masuk cuman dia akan keluar kayak gitu guys jadi yang kita lakukan adalah kita masuk ke pengaturan timestore nya kita berikan izin semua izin di dalam timestore itu masuk lagi dalam timestore Cina ini udah tinggal kita setting-setting lagi kita cari font yang font kita cari font yang bagus untuk kita kita cewek atau cowok pilih bisa pilih cewek yang di atas ini cowok di bawah nah tuh tulisannya itu ada di A itu gaya fontnya itu guys kita bisa pilih fontnya tergantung apa yang kita mau Oke nyalakan lalu hidupkan lagi handphonenya oke ya yang perlu diingat di sini nggak semua font bisa kita download ya ada yang nggak bisa yang nggak bisa itu contohnya 4.0 seperti itu guys nah yang 4.0 seperti ini nggak bisa jadi yang nggak bisa tulisannya itu yang kayak gini tulisannya mungkin download tulisannya nggak tahu kita guys nggak bisa bahasanya kalau mau kembali ke awal kalian tinggal pilih font awal lalu hapus instalan timestore Cina itu oke lalu dia akan kembali ke font awal kita ya guys ya sekian dulu video dari saya oke ya jangan lupa untuk LIKE komen dan SUBSCRIBE channel ini bye i Terima kasih.